Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik dengan judul Nama-nama bagian wheel loader dan fungsi-fungsinya. Di sini perkenalkan saya Dhani Wisnu Widianto, inilah sajian dari kami. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi Agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan channel ini. Apa itu wheel loader? Wheel loader adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat atau memindahkan material Dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, unit ini memiliki 4 buah roda Dimana roda-roda tersebut terbuat dari karet yang berfungsi untuk meminimalisir kerusakan permukaan tanah Nah, untuk kegunaan wheel loader sendiri, yang pertama Yaitu melakukan pengupasan Atau istilah tambangnya yaitu stripping Yang kedua, memindahkan material dari suatu tempat ke tempat yang lain Yang ketiga, menghaluskan permukaan bidang rata Atau untuk finishing Dan yang keempat, yaitu melakukan pembersihan lapangan atau land clearing Nah, wheel loader memiliki kelebihan dan kekurangan Apa saja kelebihannya Yang pertama, kerusakan permukaan atau loading point lebih kecil karena menggunakan ban karet Nah, yang kedua, wheel loader memiliki mobilitas yang sangat tinggi Yang ketiga, manuver daerah permukaan atau loading point lebih sempit dibandingkan dengan track shovel Jadi, dia manuvernya lebih sempit Namun, kekurangannya dari wheel loader tersebut Ketika menempatkan atau memuat dalam dam terkadang kurang rapi Sehingga terdapat beberapa material yang kadang tercecar di sekitar track Nah, ini penampakan dari wheel loader sendiri Kita ambil gambar dari SDLG Sebuah produk alat berat Nah, komponen-komponen yang akan kita bahas Yang pertama, yaitu engine Yaitu menjadi sumber tenaga utama dari wheel loader Yang kedua, power take off Yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari engine ke sistem hidrolik dan transmisi Yang ketiga, yaitu pompa hidrolik Pempa hidrolik ini berfungsi sebagai pembangkit tenaga hidrolik dari wheel loader Yang keempat adalah kontrol valve Kontrol valve berfungsi sebagai pengontrol aliran hidrolik Yang kelima, yaitu dam silinder Dam silinder sendiri berfungsi untuk menggerakkan tilt lever Yang keenam adalah tilt lever Berfungsi sebagai tuas untuk menggerakkan bucket wheel loader Yang berfungsi untuk proses loading dan unloading material Yang ketujuh adalah bucket Berfungsi untuk memuat material yang akan dipindahkan Yang kedelapan adalah lift arm Lift arm ini berfungsi sebagai tumpuan dari bucket Yang kesembilan adalah lift cylinder Lift cylinder ini berfungsi untuk menggerakkan lift arm Lift cylinder ini terdiri dari dua buah lift cylinder Yaitu lift cylinder sebelah kanan dan lift cylinder sebelah kiri Nah selanjutnya yang kesepuluh adalah front wheel Dimana front wheel ini berfungsi sebagai roda penggerak wheel loader bagian depan Yang kesebelas yaitu setiring valve Orang-orang juga menyebutnya demand valve Komponen ini berfungsi sebagai pengontrol proses setiring dari wheel loader Jadi pada wheel loader itu setiring menggunakan sistem hidrolik Dengan dua buah silinder Dimana wheel loader ini merupakan suatu bentuk sasis artikulit Yang kedua belas yaitu cabin Berfungsi sebagai pusat pengendalian dari wheel loader Dan yang ketiga belas yaitu rear wheel Yang berfungsi sebagai roda penggerak dari wheel loader Nah ini adalah beberapa komponen dari wheel loader beserta fungsi-fungsinya Semoga bermanfaat untuk kita semua Nah cukup sampai disini dulu perjumpaan kita Di channel ini jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar pada bawah kolom ini Terima kasih telah menonton channel ini Sampai jumpa